Oke Assalamualaikum Mang, sama gue Hanif dan selamat datang di Duel Makanan Oke Mang, jadi di edisi Duel Makanan kali ini, gue bakal nge-battlein 2 mie instan Yang bener-bener lagi hype abis, cih lah bahasanya hype abis Jadi Indomie baru aja ngeluarin produk baru, yaitu Indomie Geprek Hype Abis Gue udah pernah nyobain sebelumnya, dan gue ngerasain sih emang pedes sih, emang lumayan pedes Nah karena ini Indomie berhasil membawa mie dengan rasa pedes yang lumayan gitu ya Nah tiba beberapa pertanyaan, akhirnya pedesan Indomie atau Samyang nih? Karena Samyang juga banyak peminatnya, dan punya rasa pedes yang menurut gue cukup pedes sih Nah kita sekarang mau ngebandingin nih, mana yang lebih pedes antara Indomie ayam, rasa ayam geprek ini, sama Samyang Disini gue pake Samyang yang biasa ya, bukan yang versi bulldog atau yang extra hot atau apa Pake Samyang yang biasa aja, karena Samyang biasa menurut gue udah bisa jadi ukur untuk dibattlein disini Dan kalo ngomongin harga juga gak bisa dibandingin sih ya, karena ini jauh banget yang 16.900an, kalo gak salah Yang Indomie ayam geprek 2400an, jadi disini emang ini gue pengen nge-review mana yang lebih pedes dan mana menurut selera gue yang lebih bisa gue nikmatin So man, seperti biasa, sebelum kita mulai, netralin dulu mulut, takutnya gue tadi bekas makan apa gitu kan ya Dan kita pakai air putih, yuk Bismillah Jadi gue bakal makan yang pertama Indomie rasa ayam geprek Jadi abis makan, gue bakal diemin dulu beberapa menit, gue ngerasain pedesnya, abis itu baru gue nyobain yang Samyang Kita cobain yang Indomie geprek dulu Bismillah Oke sekarang kita siap-siap buat nyobain yang Samyang, seperti biasa, minum air putih dulu Ayo, cekat Gue bakal tunggu beberapa menit juga untuk pedes sesamnya ngebakar mulut gue Oke, sekarang waktunya gue review ya Untuk yang Indomie, untuk pedesnya ya, untuk pedesnya jelas Indomie ayam geprek hype abis ini kalah sama Samyang Untuk yang Indomie rasa ayam geprek ini, rasa pedesnya itu sama kayak lu makan pakai lada, lada bubuk tuh ya Jadi pedesnya cuma yang anget-anget sedikit di mulut gitu loh Jadi dibilang pedes banget sih, enggak menurut gue kayak anget doang gitu mulut lu Dan begitu gue makan Samyang, kenapa Samyang ini ada rasa ngebakar-ngebakarnya ya Cukup dibilang pedes sih, emang pedes kalau yang ini Dan sekarang gue bakal nyicipin lagi, baik dari yang ayam geprek maupun yang Samyang Buat gue ngenyobain lagi, mana yang lebih bisa gue nikmatin berdasarkan selera gue ya So, kita cobain dulu dari yang ayam geprek ya Ini by the way, gue dua-duanya cuma ngerebus satu porsian doang emang Yuk Sikat ya Bismillah Sekarang kita cobain yang Amyang ya Samyang Amyang lagi Yuk Sikat Bimbir gue merah banget ya abis makan Samyang Oke Untuk taste sendiri ya Ini jujur, ini berdasarkan selera gue Jadi lu yang gak setuju sama gue, gak apa-apa Gue bakal ungkapin apa yang gue rasain dari dua mie ke dua mie ini ya Kalau gue untuk tastenya, mana yang bisa lebih gue nikmatin Gue bakal pilih yang ayam geprek hype abis Kenapa? Mungkin karena lidah gue lidah-lidah orang Indonesia kali ya Walaupun tadi gue bilang dia secara pedes, cuman kayak anget di mulut Menurut gue ini lebih bisa dinikmatin karena sesuai sama lidah-lidah orang Indonesia Dan Kalau misalnya orang Indonesia itu kan tradisinya Kalau makan indomie biasanya pake nasi ya Nah, yang indomie geprek hype abis ini Menurut gue kalau dipakein nasi Rasanya lebih apa ya, lebih ngeblend Sedangkan yang Samyang ini dicampur pake nasi ya Dimakan pake nasi gitu kan ya Menurut gue kurang ngeblend sih Karena gue tipe orang yang makan mie pake nasi Coba lu komen di kolom komentar Lu tim yang makan mie pake nasi Atau tim yang makan mie gak pake nasi nih Kalau gue pribadi, gue tim makan mie yang pake nasi So, sekarang adalah seperti biasa sesi rating Nah, sekarang gue bakal ngerating kedua makanan ini berdasarkan selera gue Sekali lagi nih berdasarkan selera gue Menurut gue yang mie ayam geprek ini sebenernya secara taste gue suka banget ya Secara taste gue suka banget Maksudnya, kalau dibandingin sama mie yang original sih Jauh gue lebih suka mie yang original Tapi maksud gue, dibandingkan sama Samyang ini Menurut gue suka yang ayam geprek Karena rasanya lebih match sama lidah gue yang orang Indonesia gitu ya Dan ini bakal gue kasih rating sekitar 80 aja deh 80 Dan dia punya tekstur yang hampir-hampir sama sih ya Mie-nya tipis Hampir-hampir sama kayak indomie yang original biasa Sedangkan Samyang bakal gue kasih point di duel ini 78 deh 78 Karena sebenernya enak juga Punya mie yang tebel-tebel Teksturnya chewy banget Tapi, untuk taste Gue lebih cinta sama yang indomie yang geprek So, mungkin gitu aja review gue kali ini Buat kalian yang punya ide-ide Atau usulan Makanan apa nih yang enaknya bisa gue duelin gitu ya Bisa gue jadiin video di duel makanan berikutnya Karena bisa tulis aja di kolom komentar Nanti gue pilih nih Yang bagus yang mana gitu kan ya Dan jangan lupa juga Untuk klik tombol like dan subscribe Dan jangan lupa klik tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe Jadi kalian ternotifikasi setiap kali gue upload video Dan jangan lupa share juga video-video gue yang lainnya man Karena video-video yang lainnya juga gak kalah ajib Support channel ini terus See you next video Wassalamualaikum Wr. Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax